Mengantisipasi banjir di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta meminta jajarannya untuk bekerja cepat dan mewajibkan genangan air untuk surut dalam waktu 6 jam. Pernyataan ini disampaikan Anies Baswedan saat bersepeda santai bersama dengan seluruh duta besar yang tergabung dalam Nordic pagi tadi. Di bawah guyuran hujan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengayuh sepedanya. Bersama rompongan besar Nordic, Anies bersepeda santai dari rumah dinas Dubes Uni Eropa di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan menuju kantor duta besar untuk Nordic di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Jarak tempuh sejauh 8 km serta rintikan hujan solat amuntikan langkah Anies dan Dubes Nordic untuk melanjutkan perjalanan. Acara bersepeda digelar dalam rangka memperinyati Climate Diplomacy Week sekaligus merayakan keberhasilan Jakarta menjadi kota transportasi terbaik. Pada kesempatan ini, Gubernur DKI Jakarta juga menegaskan Pemprov DKI tengah melakukan berbagai langkah antisipasi mengatasi musim penghujan yang berpotensi mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Terlebih, BMKG sebelumnya menjelaskan fenomena anomali cuaca lanina diperkirakan memasuki puncaknya pada Desember berbarengan dengan musim penghujan di tanah air. Melakukan antisipasi dengan nomor satu, pengerukan waduk-waduk itu intensif sekali. Anda bisa saksikan waduk-waduk di Jakarta, pengerukannya intensif. Kemudian yang kedua, pembersihan semua saluran-saluran itu dilakukan. Lalu yang ketiga adalah mengorganisir kegiatan antar instansi pemerintah bila sampai terjadi. Anies juga meminta jajarannya untuk bekerja cepat dan mewajibkan genangan air untuk surut dalam waktu 6 jam menanggulangi banjir yang berkepanjangan. Warga diminta waspada dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan banjir, termasuk diantaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dari Jakarta, Chandra Purnama, Tri Julianti dan Freddy Budiman, AINUS melaporkan.